Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pojok bunga atau pojok galeri disini Alhamdulillah kita masih dalam bagian reporting ya tentunya kita akan mengganti dan menambahkan tanah-tanah yang kurang nah contoh misalnya disini ada tanaman cemara ya nah ini cemara kita perhatikan teman-teman ya dari pohon cemara tersebut nah ini sebenarnya udah kuat nih akar udah menyatu nih kita angkat kayak begini nih udah menyatu berarti disini tanaman tersebut tanah dengan akarnya sudah terkait satu sama lainnya salah satu tanaman di cemara wangi ini ya cemara wangi ini nah kita perhatikan untuk tanamannya jadi untuk yang kering-kering disini ya nah kita potongin supaya terlihat daun hijaunya tampak segar ya teman-teman ya nah kita lihat mas Herman disini lagi menggunting tanaman bukan tanaman tapi daun-daun keringnya agar terlihat tampak segar teman-teman ya nah tanah kayak begini kita contohkan kayak begini aja ini sebenarnya disini sudah kurang ya komposisi tanah nah komposisi tanah untuk makanan daripada akar tersebut sangat kurang jadi ini sudah sangat sangat atos sekali jadi berupa tanah liat sari-sarinya gak ada sudah kenapa disini akan direpoting dan kita tambahkan karena sari tanaman dari sari tanah tersebut untuk makanan supply dalam akar tersebut ya itu gak ada sehingga tanaman tersebut itu layu kayak begini teman-teman ya jadi saya berharap ketika misalnya teman-teman disini memiliki tanaman yang tanahnya sudah kayak begini nah ini cepat segera untuk mengganti dari tanah tersebut atau mungkin kita tambahkan kita bubukkan dengan tanah-tanah yang baru yaitu adalah campuran skam pupuk kandang atau kita menggunakan kompos juga bisa kita aduk jadi satu kemudian kita tanam lagi menggunakan tanah yang sudah kita komposisikan tersebut nah ini salah satu dari mas Helman ya teman-teman ya jadi menggunting dari tanaman bukan tanaman maksudnya dari daun-daun yang kering karena ini adalah barang jualan ya tentunya ketika dilihat orang disini agak tampak agak berusik mohon maaf karena di pinggir jalan nah itu di pinggir jalan raya di pinggir jalan raya tapi tidak jadi masalah insya Allah akan baik-baik saja ini salah satunya untuk tanaman kering atau daun kering atau daun kering pada tanaman pohon cemara wangi ketika misalnya tanaman tersebut sangat mengering sekali maka akar juga ikut mengering kalau untuk cemara sehingga tidak bisa tumbuh kembali maka dari itu sebelum semuanya mengering sebelum semuanya mengering jadi kita perbaiki kita olah lagi tanamannya tanahnya sehingga menjadi satu tanaman yang kokoh kembali dan segar kembali nah ini contoh ya ini juga pohon cemara ya cemara apa ini cemara intan cemara intan dan juga mungkin perlu diketahui untuk teman-teman semuanya ternyata memang untuk tanaman cemara ini memang butuh lahan yang panas sebenarnya nah kalau kita lihat disini kita perhatikan disini ada palem kita lihat ada palem dan sangat rindang sehingga ketika tanaman tersebut itu sangat rindang padahal untuk cemara ini sukanya pada outdoor di tempat yang panas maka sangat sayang sekali tanaman tersebut itu di bawah pohon-pohon yang rindang maka hasilnya kurang maksimal untuk pertumbuhannya salah satu contoh misalnya begini teman-teman ya untuk bunda-bunda tercinta nah ini ini kalau rindang ya kayak begini sudah kalau cemara disini padahal komposisi untuk tanahnya disini ya terlalu basah juga terus juga terlalu dingin juga sehingga kurang maksimal disini untuk pertumbuhan dari cemara tersebut ingat cemara teman-teman disini butuh langsung sinar matahari agar tanaman tersebut betul-betul bagus betul-betul seger dan betul-betul menampakkan daunnya yang betul-betul pesona nah ini juga nah ini ini juga perlu bukan reporting tapi disini kita perbaiki seperti daun-daun keringnya seperti tadi jadi kita akan guntingi semuanya supaya tampak betul-betul bagus teman-teman nah ini cemaranya ini salah satunya ini adalah akarnya akar dari cemara itu kalau dari akarnya oke banget oke banget udah bagus banget tapi cara penanamannya cara merawatnya disini masih belum maksimal sehingga disini daun-daunnya banyak kering untuk tanamannya atau untuk tanahnya disini sudah ya bisa dikatakan sudah benar ya jadi disini masih belum mengeras tapi disini sangat membutuhkan disini perawatan husus perawatan husus dan juga mungkin tanah tersebut juga terlalu kering ya penyiraman penyiraman ini sangat kurang jadi ini biar kita perbaiki supaya tampak subur kembali itulah kalau menggunakan tanaman kalau kita memiliki tanaman cemara memang awalnya kita harus ekstra tapi kalau sudah tunggu maksimal insya Allah mungkin aman ya nah ini butuh kita perbaiki seperti tanaman cemara wangi kalau dari segi akar aman teman-teman ya jadi insya Allah mungkin ini masih hidup ya insya Allah masih hidup tapi kita tetap harus berhati-hati dalam melakukan repotting atau penanaman kembali kepada pot yang ada atau polybag tersebut nah ini juga ya teman-teman ya ini juga kering disini kalau ini udah mati nih nah perbedaannya kalau udah mati ya teman-teman ya disini pastinya disini satu akar disini gundul yang awalnya mungkin akarnya kayak begini ini insya Allah masih hidup kalau kita rawat ya kita tambahkan tanah dan kita tanam sebaik mungkin yang kedua perbedaan kalau sudah mati tanaman tersebut seperti cemara ini akarnya sudah rontok dengan sendirinya menjadi tanah itu yang pertama terus yang kedua disini untuk apa namanya dari kulit dari kulit batang tersebut ini akan mengupas secara sendirinya nah ini ini kulitnya mengupas dengan sendirinya maka batang tersebut itu adalah menandakan pasti 100% dijamin mati ya kayak begini nah kulit-kulitnya disini mengupas kayak begini ini udah mati jadi gak bisa tapi kalau tanaman yang masih hidup walaupun ini kering tampak dahan disini atau mungkin batang itu masih hijau nah ini jadi masih berkambium mungkin sementara demikian dulu untuk teman-teman bunda tercinta kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh